Banjir yang melanda desa Pancasari, kecamatan Sukesade mengakibatkan puluhan hektare perkebunan warga gagal panen. Petani diperkirakan menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi kebun milik sebagian petani di dusun desa Pancasari. Nampak lahan dan tanaman petani rusak para akibat diterjang banjir pada selasa malam lalu. Bahkan ada satu areal perkebunan warga rata dengan pasir. Areal perkebunan hanya menyisakan batang tanaman atau puing penutup atap dari plastik, serta lumpur dan batu krikil. Bahkan dalam satu petak kebun tidak tampak tanaman karena dihanyutkan banjir. Salah satu petani stroberi, Ketut Redos mengatakan akibat banjir, tanaman yang siap panen rusak berat. Ketut Redos tidak menyangka jika luapan air dari hutan merendam areal kebunnya. Stroberi warga yang selain mengalami kerusakan dari lahan pertanian, utamanya stroberi, kebetulan juga di depan rumah yang paling keras sekali kena itu dampaknya, lumpur, batu dan segala macam. Dan di sini kami mohon sebagai warga kepada dinasya terkait untuk segera ada aksionnya, agar kami dari sebagai masyarakat tidak sering kena dampak seperti yang sekarang saya alami. Untuk kerugian kalau dari petani ini mungkin kalau dikalkulasikan puluhan juta ini dengan-dengan lahan yang seperti adik lihat sekarang. Ketut Redos juga mengatakan banjir sudah menjadi pemandangan klasik setiap musim hujan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi jangka panjang mengatasi banjir ini. Komang Yudha Bali TV